selamat menikmati burung susut orang burung susut orang yang disini ini sudah cina sudah mau makan pur dia dan yang dibawah ini coba kita perjelas yaitu yang dibawah itu baru dapat pikat dikatkan ini jadi pemirsa cara perawatannya sebenarnya sangat mudah sebelum burung ini masuk ke kandang besar ketika dia baru dapat dan dia masih liar itu dia harus yang pertama kita masukkan dulu ke kandang kecil seperti ini kandang kecil seperti ini setelah setelah ini tujuannya supaya gampang mengurusnya dia harus di ini istilahnya disuapin atau didolok dengan pur supaya dia nantinya terbiasa dimakan pur setelah terbiasa dimakan dia makan pur baru dia masuk ke kandang besar seperti ini kandang yang besar ini ukurnya besar sekali ini setelah sudah berserangkan ini jadi untuk perawatan selanjutnya kita berikan juga dia makanan seperti itu di bawah itu itu campuran ada daging ikan dan pur supaya dia terbiasa makan pur jadi dari ikannya hanya sekali hanya untuk coding saja karena dia kan ikan burung pemakan ikan ini sepiasa memakan ikan kalau untuk tampilan warna dia lumayan ya lumayan bagus warna dia ada biru-birunya dengan cucutnya yang panjang dan burung ini juga tidak tidak terlalu ini dia tidak terlalu mudah stres dia begitu dapat sudah bisa makan pur dia langsung bunyi dia cuman suaranya kurang ini kurang asik tapi untuk sekitar tampilan dia lumayan bagus mungkin itu saja saudara-saudara salam satu hobi ya intinya mudah sekali merawat burung ini mudah sekali pengalaman kami disini burung ini cukup mudah dipelihara untuk koleksi-koleksi pelengkap pelengkap burung di rumah ataupun seperti ini dia nih kita buat seperti apa ya kebun binatang burung kecil mini lah dia jadi nantinya ini nantinya akan digabung semua dimix bermacam-macam burung karena kenangnya sangat besar sekali ini berukuran sekitar untuk bukanya 3 lebarnya sampai 6 ini dia lebar sekali oke dia bisa terbang sana kemari burung ini intinya cukup unik dan mantap lah burung ini dipelihara bagi pencinta peminat burung lah intinya disini kita koleksi ada dua nih sepasang ini tapi kalau untuk dia bisa berkembang biaknya kita belum tahu kita coba dulu kita tes ya kita jodohkan disini di kandang besar ini oke begitu aja untuk sahabat sahabat alam dan salam satu hobi ya tapi setelah nonton video ini jangan lupa di like komen subscribe bunyikan tombol lonceng yang diatas cek supaya nantinya kita tahu perkembangan burung ini selanjutnya oke terima kasih